Pernah nggak berada dalam suatu pembicaraan, tapi rasanya sulit banget mendapatkan perhatian lawan bicaramu? Jika pernah, tenang. Saat ini ada trik psikologi yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan perhatian lawan bicaramu kapanpun kamu mau. Welcome to PsyTrick, The Psychology Trick. Yang pertama adalah kontak mata. Menggunakan kontak mata yang tepat dapat membuat kamu benar-benar memperhatikan lawan bicara. Cobalah untuk mempertahankan kontak mata selama beberapa detik dan jangan melihat kara lain terlalu sering ya. Kedua, gerakan tubuh. Seperti menganggungkan kepala sesekali, tersenyum atau mengangkat alis untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan lawan bicaramu. Lawan bicaramu akan merasa lebih dihargai. Ketiga, intonasi suara. Menggunakan intonasi suara yang tepat dapat memberikan kesan yang berbeda sekaligus memperlihatkan keterparikan. Dan, jangan ragu untuk menggunakan suara yang lebih keras atau lebih lembut sesuai dengan situasi. Keempat, jangan terlalu sering memotong pembicaraan. Nah, memotong pembicaraan yang terlalu sering dapat membuat lawan bicara merasa tidak dihargai dan tidak ingin bicara lagi. Jadi, cobalah untuk memberikan lawan bicara cukup waktu untuk berbicara dan jangan mengintrupsinya terlalu sering ya. Kita juga pasti merasa kesal kan kalau sering dipotong pembicaraannya. Bagaimana? Ternyata cukup mudah dipraktekan ya. Dan semoga trik ini berguna buat kamu. Dan kalau kamu mau nambahin, boleh banget nih, ramein kolom komentar di bawah. Dan nanti kita akan ketemu lagi di video side trik berikutnya ya. Terima kasih telah menonton!